Intro Halo, selamat datang kembali di The Rians di Q89 Gue hari ini mau ini nih, akhirnya Gue menemukan salah satu ikan gue Ikarasi ini yang menurut gue sih Bibit jumbo atau bulky Yang mana coba? Ini clue-nya ya Ikannya pokoknya yang paling besar Paling agak punukan Dan warnanya paling kuning Nah, gue milih dia Ini untuk gue pindahin di kolam gue yang belakang Yang besar, yang dalam Karena gue ngerasa kalau di kolam ini Dia berkembangnya nanti akan menjadi tidak pesat Karena ini bibit Nah, ini gue mau taruh kolam belakang Gue pindahin Disana tentunya dengan kolam yang dalam Yang besar, parameter air Gue merasa lebih baik DO-nya, kadar oksigen dalam air jauh lebih baik juga Karena aeratornya besar Dan ditambah Pakan ikannya yang Mumpuni Gue menggunakan Saki Ikari High Silk High Silk Maggot dan lain-lain Gue sih yakin disana dia bakal lebih cepat besar Dan Bakal tumbuh gede Yang mana coba? Gue bocorin ya Pakai tangan dulu deh Nah Nah, ini dia nih Jadi gue mau pindahin dia ke kolam belakang Nah, memang kolam kecil gue ini Sebenernya teman-teman Selain Kolam ada-adaan aja Lucu-lucuan aja Sebenernya juga jadi kolam pemibitan Atau kolam Pencarian bibit-bibit ya Kayak gini nih Gue beli karasi kecil-kecil 10 ekor 5 ekor Nanti kalau ada yang kira-kira Wah, ini bagus nih warnanya Bodinya Calon bulky Calon jumbo Nah, gue pindahin ke kolam belakang Nanti di kolam belakang Kalau yang gede Udah gede banget Udah apa? Yang gedenya udah banyak nih Gue akan pilih lagi nanti Kalau udah mulai overpopulasi Mana yang bisa gue jual Dan Emang bagus Jadi yang gue jual-jual itu Teman-temannya Sebenernya ikan-ikan koi gue Yang bukan jelek di kolam gue Cuman gue anggap Karena kepenuhan Gue pilih yang paling gue kurang suka Tapi soal kualitas dan bagus Si bagus Lah, kita pindahin yuk Jadi Untuk mengambilkan karasi Biasanya Ternanya juga harus Karasi Yang mana yang lagi dia? Coba, kamu tau gak ya? Yang mana? Iya, bang Yang paling gede kan? Bentar Yang lain kebelakang, yuk Aduh, ini tuh Yang kebelakang yuk Sudah? Ya Mau ikan Tunggu, tunggu Tunggu, enggak apa Enggak apa Tunggu, jangan disini ya Ini dipakai pel Kone Jadi teman-teman biar tahu Ikan ini Gue cuma karantina 4 hari dan gue puasain Di kolam itulah Gue enggak angkat kebakarantina Agak bandel sih gue, cuma sama aja lah prinsipnya ya Selama di saran tadi Gue kasih Apa namanya? Gue kasih obat terus kolamnya Dari parastop, garam Jadi selama puasa dikarantinain Di kolam sama juga Jangan saat ikan yang lain pasti puasa juga ya Gue kasih obat-obatan Nah ini sebelum gue lepas Gue kasih Air kolam ini dulu Biar dia enggak Stress Enggak kaget ketemu air baru Karena walaupun satu rumah nih teman-teman ya Tetap aja parameter airnya pasti beda Balterinya pasti beda Yap Kolam alatan di kolam baru Tempat besar Lu puasain ikan di kolam lama Kolam ini yang baru ini yang gede ini gimana ya Yes, untuk informasi aja teman-teman Kolam ini juga gue puasain nih Gue udah puasain 2 hari Nah sekarang kan masih ikan baru nih Ini gue puasain lagi sampai besok Jadi total puasanya 3 hari Nanti hari keempat Lusa berarti Dari gue lepasin hari ini Baru mulai gue kasih makan Jadi sama-sama dipuasain Kolam lama Atau kolam kecil gue dipuasain Untuk angkat ikan baru ini Kolam ini juga nih Yang paling utama di rumah gue Gue puasain juga Untuk menerima ikan baru Biar dua-duanya tidak stress Dan keadaan ikannya Sama-sama sehat Teman-teman jangan lupa Di subscribe ya Channel gue ini Dibantu dong ayo Biar makin besar Dan makin banyak dikenal Dan diketahui oleh penghobiko di Indonesia Atau di dunia juga Ayo dong subscribe ya Yang kedua Kalau pada mau nanya-nanya Soal ikan koi Cara merawatnya Masalah soal penyakitnya Boleh aja Follow instagram gue Nidiani Dan DM gue Pasti gue balas Saya follow gue dulu ya Gitu aja teman-teman Salam satu hobi Salam nisiki gue Cheers baby Assalamualaikum Jangan berkurungun Dadah Tidak 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 Jangan lupa like and share ya Biar kami bisa umrah sekeluarga Terima kasih